Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku, teman-teman media. Setelah saya menyimak hasil daripada YouTube ya, di media, dari keterangannya Mas Bahtiar selaku kuasa hukumnya, ditampak di dalam video itu kuasa hukumnya Bapak M. Soleh dan Ahmad Mohaimin, pemilih daripada Rumah Makan Bebek Sinjai. Nah, yang perlu saya sikapi ada beberapa hal, bahwa terima kasih rekanku, sahabat-sahabatku, khususnya rekan Bahtiar yang posisi saat ini selaku kuasa hukumnya Bapak Soleh maupun Bapak Ahmad Mohaimin yang tempoh hari beberapa waktu yang lalu sempat kami kirim somasi untuk melakukan pengosongan. Ya, yang perlu kami tugaskan adalah satu berkait dengan statement saudara bahwa membenarkan bahwa putusan PT UN ini adalah sudah ikrah atau tetap. Yang saudara juga menyebutkan bahwa di dalam tun itu adalah perkara sengketa administratif. Itu betul. Nah, karena ini adalah sengketa kepemilikan, maka saudara melakukan kegiatan di pengadilan negeri Bangkalan. Kami hargai upaya saudara selaku kuasa hukum, namun beberapa hal juga perlu kami sampaikan dan perlu garis, saya garis bawahi bahwa sengketa administratif itu yang dimaksa di situ adalah bagaimana prosesnya, proses administrasi yang dilakukan oleh para pihak tentunya dengan produk sertifikat hak milik itu, dengan produk sertifikat hak milik itu cacat administrasi atau tidak. Sehingga disengketakan di tata usaha negara. Mungkin saudara belum melakukan upaya-upaya keberatan maupun melakukan upaya-upaya sengketa administratif di tata usaha negara yang membuat produk itu. Misal adalah di tata usaha negara BPN. Ya, mohon maaf, saya tidak mengajari ya. Mungkin itu ya. Mungkin saudara belum melakukan itu sehingga melakukan bukatan di pengadilan tata usaha negara. Nah, kalau itu yang terjadi memang, jadi saudara benar, bukatan saudara memang telah dibutuh oleh majelis, bukatan saudara tidak dapat diterima. Memang salah satu persyaratan di undang-undang pengadilan tata usaha negara, tersengketa tata usaha negara di PT UN 586, Juntur nomor 4 tahun 2009, bahwa itu harus dilakukan upaya administratif dulu. Kalau produk kartunnya itu, keputusan tata usaha negara itu adalah produknya di BPN, maka saudara mengajukan dulu. Ini mohon maaf, ini mungkin jenangan, atau mungkin dari pihak saudara belum melakukan itu, sehingga langsung melakukan gugatan. Sehingga data atau dokumen itu, saudara belum melampirkan di dalam bukti, di dalam gugatan di tun itu. Sehingga dianggap, ini adalah sengketa administratif. Nah, jadi itu ya, jadi, ini gak apa-apa, kita sharing saja. Jadi, kita, ya bolehlah, boleh, kita pandangan hukum juga berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait saudara, selaku kuasa hukum, Bapak Soleh, telah menyatakan bahwa, ini kami juga, ada file-nya, kami juga gunakan sebagai bukti, bahwa Sinjai, itu penyewa saudara, selaku kuasa hukum, telah menyampaikan, menyatakan, tidak ikut, atau tidak ikut, tidak turut sampur, atau tidak ikut campur, itu urusan mereka. Berarti kami menganggap adalah, Bebek Sinjai liar di sana. Berarti, dia menyewa kepada siapa, kalau saudara, selaku kuasa hukum, Bapak Soleh, yang notabene, yang mengakui sebagai pemilik, padahal saudara mengetahui, undang-undang, 560, PP nomor 24, atau 97, yang menyatakan, bahwa, hak kepemilikan, atau suatu kebendaan, atau tanah lah, di sini ya, itu adalah sertifikat, hak milik. Kalau bangunan, ya sertifikat, hak guna bangunan. Nah, ini adalah cukup terang, dan jelas di sini. Dari saudara, sampai dengan hari ini, belum menerbitkan, sertifikat, dan data-data dokumen saudara, tidak menyebutkan kepemilikan. Jadi, kalau saudara menyatakan, bahwa ini adalah, gugatan kepemilikan, menurut kami, itu terlalu prematur, karena, menurut undang-undang, yang menyatakan, kepemilikan, itu adalah, di mana, ada, keputusan, tata usaha negara, yang menyebut kebendaan, obyek benda. Disebutkan di situ, ini mempengaruhi, hak kepemilikan, atas seseorang, yang telah ditetapkan di situ. Yaitu, kalau dalam hal ini adalah, sudah cukup terang, dan jelas, itu adalah sertifikat, hak milik, atas nama klien kami, Farul Anak. Nah, dari pihak saudara, di sini, masih berbentuk lettersi, dan lain-lain, sehingga, di dalam undang-undang, 560, itu bukan merupakan, bentuk, kepemilikan, atas tanah. Ya, yang perlu kami sampaikan di situ. Sehingga sumasi kami ini, silakan saudara tetap berlanjut, berproses pada pengadilan negeri bangkalan, namun, kalau saudara telah menyatakan, cukup terang dan jelas, maka ini harus statusku, kami sepakat. Kami sepakat, ya. Jadi, mohon untuk tidak ditarik, kalimat saudara, statusku, jadi artinya statusku, harus kembali seperti semula. Jadi, sama-sama tidak memanfaatkan, sama-sama untuk tidak saling memanfaatkan, dan sama-sama untuk tidak saling ada kegiatan. Sehingga, apa yang kami lakukan nantinya, sesudah dengan sumasi kami, adalah biar clear, biar-biar sinjian untuk tidak melakukan kegiatan usaha, kami pun juga sama, sepakat. Ya, jadi kalau saudara telah menyatakan, ini adalah, harus statusku, kami sepakati. Ya, jadi kami kegiatan besok untuk pasang plan, mohon untuk tidak dilakukan, keberatan, karena saudara telah menyetujui. Jadi, saya pun juga sepakat, ya, ini harus statusku selama proses perisidangan di pengadilan negeri. Sehingga dalam kondisi statusku itu, maka di atas lahan itu, wajib tidak adanya suatu kegiatan kedua belah pihak. Kami sepakat. Kami tidak menganfaatkan, tidak melakukan kegiatan di atas lahan tersebut. Dan saudara, juga begitu. lainnya, tidak ada suatu kegiatan apapun di atas lahan tersebut. Itu ya, jadi, ini adalah respon dari kami, maka, sudah sepantasnya, kami akan melakukan, sesuai dengan, somasi yang kemudian.